Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Berhati-hati dari Hashim dari Madura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau bertanya Bagaimana cara mengatasi rasa bosan Yang sering muncul saat berada di pondok Sehingga timbul perasaan ingin pulang ke rumah Apakah itu cobaan bagi santri Atau keinginan untuk pulang tersebut harus dituruti Mohon petunjuk dan pencerahannya Buya Jawabannya mungkin Anda sering main internet Bukannya bisa ngirim berita ini Dapat internet ini Tidak guyonan, jangan-jangan suka main internet Mungkin tidak kerasan di pondok Baik Medsos Baik, gini ya Kalau tinggal di pondok harus saya punya keyakinan besar Kalau itu adalah tempat mulia Tempat yang dimuliakan oleh Allah Kalau masalah rindu rumah Saya pondok itu bukan setahun Dan juga bukan sepuluh tahun Saya pondok itu sebentar sekali Tapi saya biarpun sudah belasan tahun Saya pondok Yang terhitung jelas hanya 18 tahun Saya masih kangen kok Masih kangen Nangis kadang-kadang Wajar masalah kangen Tapi kalau suruh pulang Entar dulu Suruh berhenti Ya entar dulu Kalau kangen itu wajar Kalau tidak kangen ya Bahaya Masa anda rindu sama orang tuanya Cuman karena anda yakin Pondok tempat mulia bagi anda Maka kerinduan anda Tetap Anda pertahankan Tapi untuk keluar dari pondok Ya jangan dong Kemuliaan Baik Anda yakin Kalau tempat anda mulia Di situ anda bisa tahajud Baca Al-Quran Terjaga Anda pun jarang nonton televisi Jarang HP Hati anda tentrem Tidak dengar berita aneh-aneh Aman Itu kebahagiaan yang sesungguhnya Indah Maka kalau sudah anda meyakini Susah anda keluar dari tempat mulia itu Nah maka bagi para santri yang gundah Sebetulnya anda lebih mendengar bisikan syetan Sudah di tempat mulia Kenapa anda rindu di tempat yang tidak mulia Kemudian juga kami sampaikan Bagi yang tidak di pondok Bukan berarti langsung menjadi rendah Bukan Tapi kalau ada cinta dengan mereka Anda pun menjadi selamat dengan mereka Mungkin para orang tua yang sudah terlanjur Sepuluh tidak pondok Cintailah pesantren Cintailah orang yang berada di pondok Berjuanglah untuk mereka Kalaupun mungkin anak anda tidak bersama mereka Belajar menuntut ilmu Anda cinta kepada penuntut ilmu Makapun anda akan mendapatkan janji dari Allah Allah Karena anda peduli kepada para santri penuntut ilmu agama Yang mereka adalah wasiat Rasulullah Dalam hadis disebutkan seperti itu Maka karena anda peduli dan berhatian kepada mereka Maka Allah pun akan memperhatikan anak-anak anda Jangan khawatir Sebab untuk menjadi orang baik tidak harus di pondok ya Itu kan ceritanya yang tanya orang pondok Sudah di tempat mulia kau masih ingin keluar Berarti ada bisikan syaitan Yang di luar pondok bisa saja sambung dengan pondok Tanpa harus mondok Paling tidak putra anda yang kuliah di sana Anda rindu ke pondok Mungkin liburan ke pondok Kalau nanti menjadi sukses Jadi seorang dokter Misalnya kalau belum bisa memberi harta Dia akan mengatakan Saya infakkan waktuku 3 jam Aku akan kunjung ke pondok itu Istimewa Dalam seminggu 3 jam Dalam seminggu 3 jam Untuk mengontrol santri Allah Berarti nyambung ke pondok Selamatlah dia Karena pondok adalah tempat mulia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton